kami pemerintah udah memutuskan BUMN ikut di sini jangan bahkan kalau kami diskusi dengan pekerjaan peternakan ketut dan lain-lain sekunder yang lain mereka tuh inginnya bahwa perdikari ini menjadi bulatnya unggas Oke tak masyarakat itu kan pinginnya adalah bahwa barang ada harga-harga stabil itulah fungsi kita cuman kita belum bisa berbuat banyak seperti saya bilang saya punya FS kecil cuma 11 juta dibandingkan mungkin yang lain udah jutaan BUMN hadir mau main di sini mau bisnis di sini kok salah salah nggak nggak salah ya iya asik aja boleh kenapa BUMN nggak boleh ada yang nuluh-nuluh kenapa kan gitu nah apalagi ini menyangkut aja hidup orang banyak kepada seluruh teman-teman kawan-kawan senior-senior ya untuk tetap subscribe channel channel ini karena channel ini banyak gagasan untuk membangun Indonesia lebih maju lagi nih Pak hari langsung saja saya to the point ya ini kan masuknya berdikari ke perunggasan ini bikin gaduh kok gaduh gitu jadi sahabat kita akan bicara masalah yang kedua yaitu tentang bisnis berdikari berdikari atau bisnis berdikari di perunggasannya ingin gaduh ada kecuguruan berdikari dikasih karpet merah oleh pemerintah itu salah nggak menurut Pak hari ini akhir-akhir saya kembali lagi dari kacamata ya memang saya masuk di sini kan baru April 2020 oke oke dan memang saya lihat bahwa pemain unggas satu bisnis itu kan bisa dilihat ya meternya itu adalah orang-orang tuh biasanya kalau mulai dari bisnis dari bawah ke atas tapi kalau berdikari ini betul dari atas ke bawah ya kan tapi saya nggak memahas itu karena itu udah terjadi udah terjadi sebelumnya ya tugas saya adalah di sini baiklah memperkuat berdikari fondasinya di bisnis unggas ini oke ya karena kalau saya lihat tadi bahwa oke bicara bisnis unggas ini kita bicara integrated farming bicara integrator pari ini di satu sisi dari sisi konsumen ini kebutuhan hajat hidup orang banyak loh ini menyangkut hajat hidup orang banyak di satu sisi ya kita boleh bersyukur bahwa kita ini suasana daya tidak perlu import tidak ada meskipun 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 dipakannya pun juga ada usul import ya tapi paling tidak kita tidak import daging ayam betul nilai tambah ada di sini dibandingkan dengan negara-negara lain yang masih import daging ayam boleh dibilang bahwa ini satu hal yang positif pertanyaannya pemegang saham dari kami pemerintah udah memutuskan BUMN ikut di sini ya kan bahkan kalau kami diskusi dengan pekerjaan peternakan ketut dan lain-lain sekunder yang lain mereka tuh inginnya bahwa berdikari ini menjadi buloknya unggas Oke ya itu apa kalau bicara peran daripada pemerintah hadir di dalam suatu hal ini pastikan ada dua satu masalah stok bahwa stok kedua adalah masalah harga memang berdikari ini boleh dibilang main di ayam ini kurang dari 7% baru ngitungnya gampang sih ya kan kuota impor berdikari berdikari cuman dapat 43.000 bukan 90.000 ya kan tidak dalam proses sejarah terima 90.000 di 2018 51.000 di 2019 48.000 2020 43.000 makin kecil makin kecil begitu cuman kita juga tetap optimis nah memang dari 43.000 itu boleh dibilang kalau 43.000 anggaplah efek bisa bertelur untuk PSnya 40 ekor 40 butir ya kan dikalikan 43.000 1.720.000 ya kan memang yang dipelihara oleh perdikari sendiri baru 15% 215.000 jadi saya duduk tuh yang dipelihara PSnya itu 215.000 250 selebihnya dijual dijual saya tidak menyalahkan dijual ke mananya nggak tahu dijual ke mananya ada klien-kliennya cuman kan saya nanya eh jualnya sama temen apa melawan begitu kenapa kalau dibawahnya bersaing lagi harga kan sama aja tapi logika saya adalah bahwa kedepan semua harus dipelihara sendiri semua harus dipelihara sendiri atau ada mitra ada mitra untuk pelihara tapi yang menguasai kontrol ada di berdikari oke jadi sahabat lagi bener ini ada luar biasa nih ada pengakuan dari Pak Hari bahwa selama ini memang perlu ada upaya perbaikan ada 15% yang memang dikuasai untuk dibudidayakan sendiri sisanya dicual tetapi kedepan Pak Hari ingin ini dikerjakan sendiri atau dimitrakan sebelum kesana saya mau satu pertanyaan dulu ya Pak Hari sebelum kita bicara masalah kemitraan ini karena sebelumnya kan video-video kami menyatakan kerugian-kerugian peternak gitu ya oke nah sebelum disitu begini Pak Hari nih ada tuduhan nih ada tuduhan di luar Pak Hari berdikari ini sebagai pendatang baru ya begitu harus punya kandang buat GPS kan nah itu kan kerjasama sama dengan beberapa pihak ketiga ada dengan Pansal Pantriot ada dengan suja ada dengan parusko ada tuduhan nih dari beberapa pihak yang saya saya tangkap gitu kan cerita sih enggak tapi yang menangkap ini gini 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 ini berdikari itu membesarkan ketiga perusahaan ini atau memang ada kerjasama yang saling membutuhkan Oke saya jawab langsung Oke semuanya itu sewa putus sewa putus sehat sewa putus kami akui berdikari memang belum punya fung sendiri Oke ya tapi Insyaallah tahun ini sudah akan bangun fung sendiri tahun ini lahan sudah ada tinggal dibangun dalam waktu dua tahun mau Buin jadi paling tidak tahun depan sudah punya kandang sendiri untuk pelihara sayur sendiri jadi betul kami punya tiga farm GP sekarang ada yang dilebak ada yang ditasik ada yang dipasukkan tiga-tiganya ini sewa kepada tadi yang udah disebut oleh Pak Eka dan sewa ini sewa sewa biasa sewa biasa dan kita yang oprik Oh gitu ya kita jadi kalau sewa mobil tuh lepas kunci lepas kunci memang tetap karyawan yang kita pakai karyawan kontrak ya kan di awal itu ada yang memang karyawan kontrak yang direkrut oleh pemilik farm tapi semua kendali ada di kita Oke kemudian memang dari ketiga ini minta presenya bukan jadi boleh enggak nanti kita juga beli esnya Oke beli-beli pesnya beli pesnya jadi bukan sewa nih kok nggak bisa karena kita itu sewa-sewa jadi di alurkan kita bermain kita harus ada jadi tetap harus bersewa ya kan Oh lo mau beli ya udah beli juga harga tentuin tapi mungkin harga juga kan gini ini yang saya agak masih juga lihat bahwa kalau harga ayam FS itu kan ditentukan sehari sebelum itu ngirim atau tetas lagi betul-betul tapi kalau PS ini kontraknya selalu satu siklus sebelumnya satu siklus sebelumnya jadi harganya di kontrak sekarang buat dia terima paling cepat 6 bulan sampai satu masa siklus berakhir jadi masih seperti itu jadi kontrak yang kita punya dengan teman-teman itu ada di situ dengan yang pemilik mereka juga oke gua sewain tapi boleh ya nanti alokasikan juga dan saya bisa beli itu ada oke nah itu itu yang ada salah jadi kalau misalnya dibilang kita membesarkan sebenarnya membesarkan tapi win-win solusi-solusi bisnis-bisnis aja saya sewakan Bapak akhirnya saya bayar terus Bapak juga punya kepentingan produk saya saya boleh beli nggak ya saya kasih privilege ya kasih ya tidak semua 100% tidak kami yang bentukin tidak 100% tidak jadi makanya kalau ada tulukan membesarkan mereka-mereka ya dimananya dimananya tapi semua adalah murni bisnis as usual ya bisnis to bisnis bisnis to bisnis jadi ya itu itu bagi temen-temen yang ingin tahu jadi ini bisnis as usual memang berdikari sewa terus juga bagi tiga perusahaan tadi yang membutuhkan mau beli PSnya nggak bisa nggak bisa gini juga saya pengen butuh segini harus semuanya harga itu nggak ada tekanan juga ya nggak ada jadi semua itu nah memang perjanjian-perjanjian ini kami evaluasi karena harga sewa si A si B itu masih berbeda-beda ini yang kita mau seragamin seperti apa kemudian juga sepakatan pada saat bikin saya tanya ini kok ada kesepakatan harganya ya saya bilang gitu ya Pak kalau PS itu begitu termasuk yang bukan pemilik kandang yang bukan pemilik kandang yang beli PS kita juga banyak Oke ya tapi yang saya tanya ini yang beli temen atau lawan jangan sampai di bawah betul kemudian turun ke kandang PS kandang PS kita itu lokasi saya kemarin ijin selama dua minggu tuh keliling-keliling peraikan Oke jadi semua kandang GP dan PS kita itu udah saya kunjungi kecuali yang di Medan PS jangan belum jauh tapi Ciamis Semarang itu sudah kita pun di Ciamis itu kita ada 55 kandang Semarang ada tiga dengan untuk PS itu pun udah kita lihat semuanya ada di situ nah mimpinya dari saya juga adalah tadi saya hitungkan 40 kali 43.000 43.000 kuota GP kali 1.720.000 kita harus melihara sendiri berapa model kerja yang sudah siapkan luar biasa besar-besar makanya saya tidak menyalahkan bahwa manajemen lama juga melakukan hanya memelihara 15% Oke tapi mulai dari tahun ini kita akan Inggris Pak Oke jadi saya lagi tes juga bisa berapa 50% Oke ya kan minimal hal-hal kenapa dengan begini produk FS kita akan naik Oke sekarang ini saya duduk Pak FS kita itu cuma 11juta Oke ya kan sila saya tuh tahun ini saya duduk April sisa 9juta Insya Allah tahun depan tidak akan kurang dari 75 juta kalau bisa malah 120 juta konsekuensinya kami perlu kandang PS yang banyak tambahan minimal lima dengan kapasitas 100.000 Oke ini yang sedang saya susun Oke 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 Sekarang ada tuduhan lagi saya senang nih hari ini enak diajak diskusi nggak marah lagi dituduh-tuduh gitu ya kan ada tuduhan lagi begini ya tadi kan yang pertama sudah selesai dijawab yang kedua berdikari ini nggak peternak rakyat katanya hari nah semoga itu salah saya duduk PS tadi cuma dipelihara dua 15% seluruh FS jual putus jual putus seluruh saya tanya jualnya kemana kemana-mana Pak sekarang kita ubah jualnya adalah kepada mitra mitra ya jadi sudah punya mitra mitra ini saya bikin sistem teritorial woi biografis lokasi makasih saya cuman ngopi aja dari produsen-produsen mobil mobil oke pulsa telepon dan semua kan punya agen perwilayah nah saya bilang kita juga gitu punya agen perwilayah jadi kami mulai project April saya duduk April sampai sekarang itu kita sekarang kita punya pilot project mitra itu dua ada di Lampung ada di Jawa Tengah jangan yang mau jadi mitra banyak ya Kalimantan Timur Kalimantan Barat Sumatera Barat kemudian di Jawa Barat Banten Jawa Timur Jawa Tengah Bawah ya kan itu semua ada tapi kembali saya punya FS terbatas Oke makanya saya mau menjauh sistem kemitraan ini adalah saya kayak dealer aja oke ya kayak mau jadi saya punya produk X misalnya mobil atau motor kita Bapak mau jadi dealer saya disitu sama saya punya DOC oke ya kan dan sekarang pun kita bandling dengan pakan selama ini hanya jual DOC doang enggak ada pakan Oke walaupun kita belum punya pabrik pakan tapi kami ini sekarang merintis kerjasama dengan beberapa pabrik pakan yang ada di wilayah Oke kita cari mana yang terdekat di sana kita evaluasi mana yang bagus itu yang kita ambil Oke jadi saya jual Oke mitra Lampung ya udah Lampung berarti pakannya kita ambil dikit berapa kilo dikalikan berapa siklus dikalikan berapa banyak ya oke jadi sebenarnya daging ini adalah dipakan industri perugasan itu kan sebetulnya industri utamanya industri pakan DOC itu mulutnya agar-agar agar-agar naku pakan medianya aja hanya medianya aja oke DOC ini kan hanya medianya aja ya bayangkan aja harga DOC berapa sih sekarang paling murah dikalikan dua kilo dan 13.000 Oke 13.000 5.600 menurutnya banyakan paka-paka-paka dan kita juga konsen terhadap pakan ini juga maaf ya kalau saya melihat pakan kita ini masih semuanya perusahaan asing-mari ya mau nggak mau mau karena memang boleh dibilang pemain itu yang saya bilang kita swasebada Oke kita swasebada daging ayam ya ayam boleh tapi ternyata mayoritas masih masih pertanyaannya adalah WMN hadir hadir disitu mau main disini mau bisnis disini kok salah salah nggak nggak salah ya asing aja boleh kenapa WMN nggak boleh ada yang nunggu-nunggu kenapa kan gitu nah apalagi nyangkut aja tidak orang banyak di bumi sendiri ya kalau boleh dibilang pertanyaan saya saya kembalikan lagi kepada masyarakat pinginnya itu harga ayam itu naik turun naik terus atau turun terus atau stabil stoknya tersedia harganya sahabat ya inilah dia makanya pada saat kita bikin kemitraan DOC itu kita pek memang belum bisa kami pek satu harga jadi kita main di harga bawah harga atas harga bawah itu BUMN tidak rugi harga atas itu supaya lah bet sama DOC atau karkasnya tidak melebihi harga ketentuan edaran tertinggi pemerintah atau permenda makanya boleh dibilang kita main disitu pada saat harga turun turunan kita nggak bisa pada saat harga naik-naik kita nggak bisa justru itulah makanya kita kepada mitra apa support yang bisa dikasih oleh medikari kita kasih tempo pembayaran kasih tempo pembayaran berapa hari tipe hari 30 hari 30 hari kalau kurang ngomong lagi ngomong lagi bisa ditambah hal lagi tinggi remen jangan rugi jangan rugi oke oke mitra ini inilah yang kita punya tugas mitra lu bawa berdikari punya yang kedua tadi saya bilang jangan bina peternak yang ada di bawah bina peternak yang ada di di lingkungan tersebut lainnya itu tidak dibeli berarti kalau begitu live ini kami kasih kewajiban kepada mitra ini bedanya ya ini bedanya kenapa bahari karena kalau orang lain itu mitra tuh udah dikasih pakan dikasih DOC berikutnya dijamin gitu kan kenapa jadi gini filosofinya apa ya filosofinya adalah bahwa mitra kita ini harus bisa berdiri sendiri mandiri berdikari 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 sendiri di kaki sendiri kalau pakai mandiri berdikari benny beri cenduru hahaha ya 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 dan BUMN ini kan kita main di hulu ya 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 jadi tidak lagi ada bawah eh hulu ke hilir semua dikuasai oleh BUMN tidak hulu ya kita main breathing hilirnya mitra di bawahnya lagi marketnya kita standby hai 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 jadi liri ini kerja sama mitra di lahannya mitra mitra ini kita kasih kewajiban ya oke kita nggak peduli dia punya kandang sendiri atau dia sewa oke dan masalahnya nyewa yang penting dia punya manajemen kuasai kandang tersebut oke dia kuasai market dia kuasai nah gini Pak Ari salah satu kelemahan kita ini begitu saat Anda cari market Anda cari market banyak petenang tugas saya ini kan bukan cari market saya ini bodhidaya selama ini bagaimana cara pembinaan yang berdikari kepada mitra-mitra berdikari dalam rangka kayak gini saya punya contoh ya eh mitra kita yang di Lampung oke ya swasta jadi mulai di 100.000 per bulan sekarang udah minta 500.000 dipenuhi kita yang terbatas nggak bisa dipenuhi tapi sekarang di 400.000-an sebulan ada 400.000 oke mitra kita inilah yang membina peternak-peternak nah cara yang bisa ditiru adalah bahwa membina peternaknya tidak langsung tapi lewat BUMD oke karena BUMD itu berusaha milik daerah dia yang menguasai masyarakat sekitar dan dia menguasai pasar-pasar kayak pasar jaya deh DKI 153 pasar jaya memang yang pengen siapa BUMD jadi BUMD ini dialah yang membina peternak-peternak itu atas ininya kita oke jadi dia yang tahu si A si B ya kan dia yang nyerahin dia usahin kita ke sana dia yang nanti ambil lagi masukin ke pasar-pasar makanya cuman memang satu lagi ini kan sedikit tadi sudah sempat curhat sedikit pasar uang saya udah punya pengalaman pasar saham punya pasar komoditas semua segala macem kenapa harga naik turun tuh ada ceritanya bisa dimitigasi bisa saya ngerti Oh ternyata sahamnya PTA hari ini naik kenapa labanya bagus oke Oh kenapa turun pabriknya kebakaran segala macem tapi kalau pasang ayam ini naik turunnya saya belum paham kenapa dia bisa naik tiba-tiba dalam sehari kenapa dia bisa turun dalam sehari ceritanya untuk memitigasi itu makanya mitra kita itu saya wajibkan punya kontrol terhadap orang-orang karena dengan gonjang anjing yang saya pelajari beberapa bulan ini pada saat DOC lain berturun harga karkas pengindung stabil ya jadi artinya nyimpen karkas itu memang adalah salah satu solusinya jadi artinya pada saat harga gonjang anjing saya bilang oke jadikan karkas saya ambil oke karena berikari juga sekarang ini masuk ke produk olah berikari akan punya produk ya baik itu daging maupun ayam karkas daging beku sama produk olahan lain seperti bakso sosis hornea ini langkah konkret nyata sahabat agar di luar dugaan saya ternyata pergerakan berdikari ini sangat cepat kemarin kita diskusi dengan Pak Musbar tentang smelter ternyata ini sudah dilakukan sudah sudah dilakukan jadi semua mitra kayak yang dipati maupun di lambung walaupun cuma luar ya kita mulai tapi ini cikal bakal oke gapapa itu semua kepina peternak-peternak yang ada di bawah oke ada yang langsung ada yang lewat gue oke ini jalan bahkan saya sudah diundang oleh bupati wakil bupati di wakil kanan oleh tambang kampung untuk mereka undang kita melihat sendiri peternak-peternak yang ada dan mereka happy kenapa harga kita itu saya bilang kita nggak harga bisa kita tentuin sekarang tapi memang mimpi saya harga itu mau saya perkecil lagi supaya apa bisa ditentukan bahwa harga lain berapa harga nggak kasih tumpah loh nanti Bapak makin banyak dimarahin orang lagi nih ya kan saya enggak ya gini aja boleh gak teman-teman pertanyaan saya kan kita ini kan kecil Pak oke tapi pertanyaannya saya sebagai pemimpin dari perusahaan BUMN ini kan punya KPI punya KPI saya harus growth saya harus untung gitu masa saya nggak boleh bawa perusahaan saya untung atau gede kan begitu dan disitu ada misi negara bagaimana pencinta ya Pak Arya jadi saya juga ngajak teman-temannya udah kita kayak restoran padang aja sebelah-sebelahan bisa lejeki masih-masih kan gitu tapi saya juga kan ingin tadi garis bawahnya bahwa kita masyarakat itu kan pinginnya adalah bahwa barang ada harga stabil ya itu itulah fungsi kita cuman kita belum bisa berbuat banyak seperti saya bilang saya punya FS kecil Pak cuma 11 juta dibandingkan mungkin yang lain udah jutaan iya 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 kecil kan gitu oke oke nah cuman ke depan tahun depan ini saya sekarang punya mitra 2 akhir tahun ini ingin saya punya mitra 5 tahun depan saya ingin punya mitra minimal 15 terbukakah tawaran mitra ini bagi teman-teman peternak terbuka sekali oke coba Pak hari sampaikan kepada peternak yang mau jadi mitra berdikari saya terima kasih kepada Pak YK dan kepada seluruh teman-teman stakeholder di dunia pelunggasan ya kan saya ingin mengajak mari sama-sama kita bangun negara kita kita perkuat kondisi stok pangan kita terutama di bisnis perunggasan ya kan dan saya juga ingin mengajak ya bukan hanya karena kita ini adalah BUMN tapi kita juga ini punya bisi tadi stok ada harga stabil untuk program kemitraan saya juga membuka ya artinya siapapun yang mau jadi mitra tapi tentu kalau sudah saya bilang perwilayah nih kalau sudah ada orangnya tapi mitra ini bukan selama-lamanya saya akan evaluasi kalau ternyata kinerjanya kurang memuaskan ya kita bisa ganti dan masih baru dua ya pati sama lampu ya jadi Jawa Barat belum ada Banten belum ada teman-teman yang di Jawa Barat dan di Banten dan segeralah merepat ke Pak Hari Berdikari oke sahabat lagi benar itu diskusi hangat saya dengan Pak Hari warga negara di luar ekspektasi saya ternyata Pak Hari ini memiliki gagasan yang luar biasa bahkan konsep mitranya kalau saya boleh simpulkan adalah membangun kemitraan yang berdikari berdikari jadi bukan inti plasma bukan inti plasma berdikari ya bukan juga apa ya yang empatri itu namanya itu mimpi saya bayangkan ke depan itu disebutnya adalah peternak-peternak berdikari peternak-peternak berdikari jangan disebut peternak-peternak yang bikin cemburu yang lain jadilah peternak berdikari anda siap jadi peternak berdikari datang ke berdikari sahabat-peternak itulah diskusi saya dengan dirun PT Berdikari Bapak Ahri warga negara saksikan terus video-video berikutnya dari Batak Kacenam terima kasih terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya selamat menikmati terima kasih